Anda masih bersama kami di Kompas Siang, Saudara. Sidang pelanggaran profesi oleh Propampolda Metro Jaya memutuskan polisi yang menolak laporan korban perampokan dijatuhi sanksi etika dan administrasi. Sebelumnya, kasus polisi yang menolak laporan korban perampokan ini diketahui publik setelah viral di media sosial. Sidang etnik pelanggaran profesi digelar Propampolda Metro Jaya terhadap Aibda Rudi Panjaitan, polisi yang menolak laporan korban perampokan. Hasilnya, Aibda Rudi Panjaitan dijatuhi sanksi etika dan administrasi. Sidang yang berlangsung tertutup itu juga menetapkan Aibda Rudi Panjaitan akan dipindah tugaskan ke wilayah hukum selain Polda Metro Jaya dan bersifat demosi. Demosi adalah peminahan jabatan ke posisi yang lebih rendah. Demosi merupakan salah satu hukuman bagi anggota Polri yang terbukti melanggar kode etik dan profesi. Sebelumnya, Aibda Rudi Panjaitan merupakan anggota Polsek Pulau Gadung, Jakarta Timur. Putusan daripada sidang yang telah dijalankan dan dilaksanakan tadi yaitu menetapkan Aibda Rudi Panjaitan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011. Kemudian menyatukan sanksi etika dan sanksi administratif. Dan yang ketiga akan dipindah tugaskan ke wilayah yang berbeda, yang bersifat demosi. Sementara menyikapi kasus ini, Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo meminta jajarannya melakukan evaluasi. Kapolri mengatakan, saat ini yang melekat di pikiran masyarakat adalah setiap laporan ke polisi jika tidak viral, maka tidak akan ditangani. Menurutnya, persepsi masyarakat ini harus diubah. Saat ini muncul fenomena no viral, no justice. Jadi, kalau tidak diviralkan maka hukum tidak berjalan. Mereka membuat suatu perbandingan bagaimana kasus yang dimulai dengan diviralkan dibandingkan dengan kasus yang dimulai dengan dilaporkan dalam kondisi biasa. Mereka melihat bahwa yang diviralkan kecenderungannya akan selesai dengan cepat. Ini tentunya adalah fenomena yang harus kemudian kita evaluasi kenapa ini bisa terjadi. Bahkan yang terakhir muncul fenomena tagar viral for justice. Kalau di media sosial dalam program Sapa Indonesia Malam 17 Desember 2021 Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto menilai masyarakat saat ini berharap polisi lebih cepat dalam menangani setiap aduan. Selain itu polisi juga mesti lebih berempati terhadap masyarakat yang melapor. Nah, dalam konteks ini yang perlu dibenahi adalah etalase polri. Ketika masyarakat datang ke kantor polisi itu kebanyakan membawa masalah. Tentunya ingin pelayanan cepat, respon cepat, kemudian disikapi dengan sikap yang empati, yang ramah, penuh kepedulian, sehingga masyarakat yang terbebani dengan masalah itu agak sedikit lega karena sudah ada tempat penyaluran. Sebelumnya, sejumlah kasus yang menunjukkan ketidakpedulian polisi viral di media sosial. Selain kasus penolakan laporan korban perampokan di Jakarta Timur, juga ada kasus sebuah mobil patroli jalan raya atau PJR di Lantas Polda, Sulawesi Selatan yang melintas di Kabupaten Bulukumba. Meski mengetahui ada korban kecelakaan tabrak lari yang tergeletak di jalan, polisi di mobil patroli tidak bertindak. Polisi justru melajukan kendaraannya meninggalkan lokasi. Sebagai pelindung dan pengayau masyarakat, beragam tindakan ini tentunya sangat disesalkan. Polisi pun dituntut untuk bisa segera berbenah dan bersikap lebih profesional. Tim Liputan, Kompas TV.